Kisah Joko Tingkir Kisah Joko Tingkir merupakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Melalui cerita kisah Joko Tingkir, kita bisa melihat kebaikan yang dilakukan oleh Joko Tingkir, hingga alasan mengapa Joko Tingkir berhasil menjadi pemimpin. Kisah Joko Tingkir ini diawali dengan mimpi Ki Ageng Tingkir. Pada suatu masa hiduplah seseorang yang bernama Ki Ageng Tingkir. Suatu malam Ki Ageng Tingkir sedang tidur dan bermimpi mendengar suara yang menyuruhnya untuk memetik kelapa muda dari pohon di samping rumahnya dan meminum airnya sampai habis. Pada pagi hari, Ki Ageng Tingkir segera menuju ke pohon kelapa di samping rumahnya. Ia heran melihat pohon kelapanya yang berbuah seputir kelapa muda, karena seharusnya pohon kelapa itu belum berbuah. Kemudian Ki Ageng Tingkir mengambil buah kelapa muda itu dan mengupasnya. Lalu kelapa muda itu ia letakkan di atas meja dan ia berencana akan meminum air kelapa muda itu setelah mengembala kerbau. Ketika Ki Ageng Tingkir sedang mengembala kerbau, Ki Ageng Penging kerabatnya datang ke rumahnya. Dan saat itu, di rumah Ki Ageng Tingkir hanya ada Nyi Ageng Tingkir istrinya. Karena Nyi Ageng Tingkir belum menyiapkan makanan dan minuman, Nyi Ageng Tingkir tanpa sengaja melihat ada kelapa muda di atas meja. Tanpa berfikir panjang, diberikannya kelapa muda itu kepada Ki Ageng Penging. Kemudian Ki Ageng Penging segera menghabiskan air kelapa muda itu. Ia terlihat sangat haus karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Tingkir pulang ke rumah. Ki Ageng Penging mengatakan bahwa ia sudah disukui kelapa muda oleh Nyi Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir pun terkejut. Kemudian ia menceritakan mimpinya pada Ki Ageng Penging. Meski air kelapa muda itu sudah habis diminum, Ki Ageng Tingkir tidak marah. Karena Nyi Ageng Tingkir dan Ki Ageng Penging sama-sama tidak tahu perihal kelapa muda itu dan mimpinya. Singkat cerita, ternyata mimpi itu berkaitan dengan keturunan yang menjadi pemimpin di Jawa Kelak. Ki Ageng Tingkir berpikir bahwa mungkin sudah menjadi takdir bahwa keturunan Ki Ageng Penginglah yang Kelak akan jadi pemimpin. Beberapa bulan kemudian, istri Ki Ageng Penging yang sedang mengandung ingin melihat wayang beber. Kemudian Ki Ageng Penging pun mengundang dalam wayang beber untuk menuruti keinginan istrinya. Ia juga mengundang Ki Ageng Tingkir dan istrinya untuk ikut menonton. Namun, di tengah pertunjukan, tiba-tiba istri Ki Ageng Penging merasa sudah akan melahirkan. Akhirnya, Nyi Ageng Penging melahirkan bayinya dibantu oleh Nyi Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir menyampaikan bahwa Kelak anak itu akan menjadi pemimpin. Ki Ageng Penging pun meminta Ki Ageng Tingkir untuk memberi nama anaknya dan anak itu diberi nama Mas Karebet. Sepuluh tahun kemudian, Ki Ageng Tingkir meninggal dunia. Dan tak lama kemudian, Ki Ageng Penging juga gugur saat melawan pasukan Kesultanan Demak karena dituduh memerontak. Kukurnya Ki Ageng Penging membuat Nyi Ageng Penging jatuh sakit. Sehingga anaknya, Mas Karebet, diangkat dan dirawat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet adalah anak yang cerdas. Sehingga, Nyi Ageng Tingkir mengirimnya untuk berguru pada Ki Ageng Seloh. Mas Karebet pun belajar berbagai hal dengan cepat. Mulai dari pemerintahan hingga bela diri. Ki Ageng Seloh gurunya menjuluki Mas Karebet dengan nama Joko Tingkir yang diambil dari nama daerah asalnya, yaitu Tingkir. Karena ilmu yang diberikan Ki Ageng Seloh kepada Joko Tingkir dirasa sudah cukup, Ki Ageng Seloh meminta kepada Joko Tingkir untuk mengabdikan diri pada Kesultanan Demah. Joko Tingkir pun menuruti permintaan Ki Ageng Seloh. Kemudian, ia mohon doa restu pada Nyi Ageng Tingkir ibu angkatnya untuk mengabdikan diri pada Kesultanan Demah. Nyi Ageng Tingkir merestuinya dan meminta Joko Tingkir untuk menemui Ki Ganjur kerabatnya di Demah. Sesampainya di Demah, Joko Tingkir pun menemui Ki Ganjur. Kemudian esok harinya, Ki Ganjur mengantarkan Joko Tingkir ke istana dan membantunya agar diterima di sana. Karena Joko Tingkir memiliki ilmu dan keahlian yang tinggi, tidak lama kemudian, Sultan Terenggono memberikan jabatan baru kepada Joko Tingkir sebagai Panglima Prajurit Tamtama dan salah satu tugas Joko Tingkir adalah memilih Prajurit Tamtama melalui seleksi. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Dadung Awuk yang ingin menjadi Prajurit. Namun ia tidak mau diseleksi dan justru ingin menantang Joko Tingkir. Joko Tingkir pun menyampaikan secara baik-baik bahwa Dadung Awuk harus mengikuti aturan seperti calon Prajurit yang lain. Namun Dadung Awuk justru semakin menantang Joko Tingkir. Joko Tingkir berusaha bersabar namun terus ditantang oleh Dadung Awuk. Akhirnya, Joko Tingkir marah dan menyanggupi tantangan Dadung Awuk. Sayangnya, dalam pertarungan itu Dadung Awuk tewas terbunuh akibat Joko Tingkir yang terlalu marah. Sultan Terenggrono pun murkah. Ia memecat dan mengusir Joko Tingkir dari istana. Setelah Joko Tingkir diusir dari istana Kesultanan Demak, ia mengembara ke hutan di pegunungan Kendeng. Pada suatu hari, ketika Joko Tingkir sedang beristirahat di bawah pohon, seorang kakek yang bernama Ki Ageng Putuh mendatanginya. Setelah Joko Tingkir menceritakan asal-usulnya, ternyata Ki Ageng Putuh masih bersaudara dengan Ki Ageng Pengging Ayah Joko Tingkir. Ki Ageng Putuh membawa Joko Tingkir ke kediamannya dan diperkenalkan dengan Ki Ageng Ngerong yang juga masih bersaudara dengan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerong mengajari Joko Tingkir berbagai ilmu. Karena ilmu Joko Tingkir dirasa sudah cukup, Ki Ageng Putuh menyuruh Joko Tingkir ke Banyu Biru untuk berguru pada Ki Puyut Banyu Biru. Kemudian Ki Puyut Banyu Biru mengajari Joko Tingkir dan mengangkatnya menjadi anak. Sehingga Joko Tingkir menjadi bersaudara dengan Mas Manca, anak angkat lain Ki Puyut Banyu Biru. Beberapa bulan kemudian, Ki Puyut Banyu Biru meminta Joko Tingkir kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Terenggono. Sebelum berangkat, Ki Puyut Banyu Biru memberi Joko Tingkir segenggam tanah Siti Sangar dan berpesan untuk memasukkannya ke mulut kerbau dan di Istana Prawoto. Dan pada saat si kerbau mengamuk, maka hanya Joko Tingkir yang bisa menghentikannya. Dalam perjalanan menuju Demak, Joko Tingkir ditemani oleh Mas Manca, Ki Wurakil, dan Ki Wila. Mereka menaiki rakit menyusuri sungai Dengkeng. Menjelang petang, mereka sampai di kedung sering ini. Tiba-tiba rombongan Joko Tingkir dihadang gerompolan penjahat yang dipimpin oleh Baw Rokso dan Jalu Mampang. Meski gerompolan penjahat lebih banyak jumlahnya, namun Joko Tingkir dan tiga temannya berhasil memenangkan pertarungan. Baw Rokso dan Jalu Mampang mohon ampun dan mereka diperintahkan untuk mendorong rakit rombongan Joko Tingkir sampai ke Demak. Setelahnya, Joko Tingkir membebaskan Baw Rokso dan Jalu Mampang dengan syarat, mereka menjadi orang baik dan berhenti merampok. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir segera melaksanakan pesan dari Kibuyut Banyu Piru, yaitu memasukkan Tanah Siti Sangat. Kerbau Danu pun mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto. Semua prajurit Sultan terenggono kewalahan dan tidak bisa menghentikan amukan kerbau itu. Beberapa hari kemudian, kerbau Danu itu masuk ke hutan di malam hari. Namun esoknya, ia kembali menghancurkan kota. Pada hari ketiga, Sultan Terenggono melihat Joko Tingkir berjalan tenang di dekat kerbau Danu yang mengamuk. Kemudian Sultan Terenggono memanggil Joko Tingkir dan mengatakan, jika Joko Tingkir bisa menjinakkan kerbau Danu yang mengamuk, maka Joko Tingkir akan dimaafkan dan ia akan diberi jabatan panglima prajurit tamtama kembali. Joko Tingkir dibantu Mas Manca, Kiwurakil, dan Kiwila mengepung kerbau Danu yang mengamuk dan berusaha melawannya. Hingga akhirnya, Joko Tingkir berhasil memukul leher si kerbau dan tanah Siti Sangar keluar dari mulutnya. Kerbau Danu itu pun berhasil dikalahkan oleh Joko Tingkir. Melihat itu, Sultan Terenggono memberi jabatan kepada Joko Tingkir sebagai panglima prajurit tamtama kembali. Sedangkan Mas Manca, Kiwurakil, dan Kiwila menjadi pembantu kepercayaan Joko Tingkir. Semenjak itu, Joko Tingkir membantu Kesultanan Demak menjadi aman dan lebih makmur. Karena berkat jasa-jasanya, Joko Tingkir pun diangkat menjadi Bupati Pajang dan diberi gelar Sultan Hadi Wijoyo. Mas Manca, Kiwurakil, dan Kiwila pun masih terus menjadi orang kepercayaan Joko Tingkir. Demikian kisah Joko Tingkir. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya bagi kita semua. Joko Tingkir menonton! Terima kasih.